Intro Yo 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 Welcome back to Pakri HP Motovlog Seperti kalian lihat Ini gue lagi di rumah Karena gue mencoba untuk menempatkan janji Janji tentang Q&A yang terlupakan agak lama Q&A saat gue Mencentu subscriber 2000 Jadi pada video kali ini Gue mau menyelesaikan janji gue Menyelesaikan Q&A gue Yang dibantu oleh Disitu ada The Ansori Sama ada Tara Motobax Jadi langsung aja Q&A nya Silahkan Apa mau nanya gue Halo Saya Tara Motobax Kali ini mau bantu Pakri HP buat Q&A Pertanyaan pertama Dari JodyMotovlog HD Nanya apa aja Terakhir kurus kapan BTW konkret Mas Bro Terima kasih Jody Untuk pertanyaannya Tanya tadi ya Bang Terakhir kurus kapan ya Ya Gue terakhir kurus nih saat Gue masih jadi janin Karena gue pas bro Jol itu Udah gendut langsung Jadi pas kurusnya pas janin aja Lanjut Ketawa dong Yang kedua Dari Climbs Moto Mas Mahri Mantannya ada berapa Bukan pacar loh Mantan ya Mantanku cuma ada dua Karena korangnya setia Jadi yang mau sama aku PM di bawahnya PM di Instagram Siap Oke aku DanSori Dan ini ada pertanyaan dari K&A Prasetya Skripsinya udah sampai mana Skripsi ya Skripsiku ini Alhamdulillah Sudah selesai Dan sudah sidang akhir Kalau kamu lihat videonya Kemarin kemarin Aku udah bilang bahwa Aku lulus Sudah lulus kuliah Dan sudah resmi jadi Sajanan komputer Mantap Ini pertanyaan dari Ivan SR Mas misal Mas jati bibuk di jalan gitu Naik motor Di jalan raya Misalnya nih Jalan tanpa jani Naik bibuknya itu Sain ke kiri Nyala Tapi bibuknya masih ngambil Tengah kanan Jalan Terus pas mas Wahri Mau nyalip Dari kiri Ibu-ibunya juga ke kiri Kayak nutupi mas Wahri Mau nyalip dari kanan Juga ibu-ibunya ke kanan Nutupi lagi Giliran disalip Ibu-ibunya ngebel-ngebel Gak jelas Kayak sedikit emosi Dapat mas Wahri Tengah ibu-ibu tersebut Gimana Kesan-kesan Melihat ibu-ibu Seperti itu Pernah ketemu gak Saran buat memotor-memotor Gimana Kalau bertemu ibu-ibu Seperti itu Menjengkelkan Memangkelkan Atau aklah Kalau ketemu ibu-ibu Gitu Saya pernah pengalaman Ketemu ibu-ibu Tapi modelnya Saat di esen kiri Tapi dia malah ngambil kanan Jadi modelnya ketika saya Lagi jalan Lagi jalan Kan untungnya Kenal pot saya Kan suaranya agak kenceng Jadi ketika ibu-ibu Ngambil kanan Saya engine brake Pasti ibunya Wuuu Kan kenceng Ibunya gak Minggir Pasti saya belayer Saya geber Karena saya Misalnya apa ya Ya itu emang gunanya kenal pot Kenceng Buat geber orang Supaya Orang tuh notice Kalau kita ada di belakang Supaya mereka gak ngaco Kalau ketemu ibu-ibu kayak gitu Ya mangel sih mangel Tapi Ya gimana ya ibu-ibu ya Ibu-ibu kan emang The queen Of the road Asik Oke pertanyaan berikutnya Jadi Ladies and gentlemen My name is Oh Oke Bang mau blueband gak Gak mau Buka slow Mau Oke Pertanyaan berikutnya Ada dari Bapak Andre Parvian Kapan kawin bang Dosen gue Dosen gue Dosen kampus Apa nanya apa Kapan kawin bang Kalau kawin Oh ini misalnya kawin nikah kan ya Kawin nikah Kalau kawin udah pak Nikahuin nikah tuh Ya nantilah Kalau saya udah kerja Kalau gue udah kerja Kan ini baru lurus nih Nanti dapet kerja dulu Beli moge dulu Baru gue nikah Beli moge dulu Top top Oh nikahnya sama moge Enggak sama cewek Sama cewek yang bisa beliin moge Matre 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 Variavery matre Hashtag Variavery matre Berikutnya Ada emri dosahap Bang mau nanya Abang jadi mode plugger itu Terinspirasi Terinspirasi Sama siapa Sebenernya terinspirasi tuh Enggak ada sih Anjir Enggak Kalau terinspirasi Untuk jadi mode plugger itu Jelas Pertama kali gue liat dari Wal Jodanian Itu yang pertama Yang kedua Gue ngeliat Yang namanya Walter Efik Sama Snoket Gue seneng banget Sama tiga orang itu Kan gue coba nih Gue coba nyanyai di Indonesia Siapa sih yang ada Pertama kali gue ngeliat Motovol Indonesia Yang gue tau SC Bali Gue liat SC Bali Itu pokoknya Enak aja Akhirnya yaudah Karena SC Bali Itu Bikin video kayak gitu Gue mulai terinspirasi Untuk bikin video itu juga Tapi Tidak dipungkiri bahwa Temen-temen kayak Jody Kayak Dimas Kayak di Jakarta Road Satu mungkin Ajegum XB Vlog Dan lain-lain itu Saat tidak langsung Pasti memotivasi gue Untuk melakukan Motovol game ini Sampai sekarang Kayak gitu Lips Muto Enggak berarti ya Enggak Enggak Dia tua banget Enggak Hehehe 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 Jadi pertanyaan berikutnya Dari Chris Kev Bang di Surabaya Tempat buat speeding Dimana ya Yang gak banyak lubangnya Tempat speeding Di Surabaya Kayaknya gak ada deh Soalnya jalannya kecil-cil Gak kayak di Jakarta Gak kayak di BSD Itu jalan yang lebar Panjang Tapi kalau mau speeding Kita agak jauh Kita harus keluar pulau dulu Kemadura Kemadura Yaitu jalan Suramadu Itu jalannya sekitar 12 kilo Itu bisa dibuat speeding Jalannya jalannya halus Tapi jalan speeding ya Baik Baik Bang Ada bebek yang terkenal loh Bebek anjay Bukan Bebek ninja Hehehe Krik Krik Hehehe Hehehe Dari Yohanes Chandra Mas mau nanya Apa sih perbedaannya Kenal pot yang full system Dan slip on Dan kenapa kok rata-rata Raider lebih mengunggulkan Dan lebih bangga Kalau pakai Kenal pot yang full system Apakah terletak perbedaan Yang cukup signifikan Oke Full system sama slip on ya Pertama Coba lo kalau mau beli Kenapot Lo coba ke Apa ke Tokal storage nya Lo beli Mas Kenapot slip on berapa Full system berapa Dari harga lo sudah beda Ya kan Itu dari pertama Perbedaan itu dari harga Pasti lebih mahal Full system Bedanya juga Yang kedua bedanya Kalau beli slip on Lo cuma dapet Selan sera doang Kalau lo beli Apa namanya Full system Lo dapet Selah lehernya Yang kedua Yang ketiga Gue gak tahu Kalau masalah power Tapi setahu gue Ketika gue baca-baca Di forum-forum itu Pasti powernya Lebih keluar Saat lo pakai Kenal pot full system Daripada Kenal pot slip on Karena kalau slip on Lo pakai motor Leher di motor Lo masih standar Itu masih ada Temboloknya Bukan tembolok Yang di bawah Pokoknya kotak Gede katalis 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 masih ada Itu misalnya Buat menghambat Jadi kalau lo Cari power yang lebih Gede Ya Gue sarannya pakai full system Kayak gitu Anjay Anjay Anjing Congrat sama bro For 2000 subscriber Mau tanya mas Ngomong-ngomong Tentang subscriber Kedepannya Mau gak adain Kumpul-kumpul Atau ngopi bareng Gitu lah Sama kita-kita Yang udah subscribe Dari Indonesian Hawk Hype Gamer Makasih Indonesian Hawk Gamer Sudah ngitapnya sama Gitu Untuk masalah Nongkrong Nongkrong Tengokin bareng sama subscriber Kayaknya Enggak Karena pasti bakal banyak banget Bakal rambut banget Karena lo tau sih Subscriber gue kan banyak Aja Sombong banget Karena Gue bingung sama subscriber Kayaknya Kan gue masih kecil Channel gue masih kecil Kayaknya kalau gue ngundang Subscriber Yang modelnya Ayo Nongkrong bareng sama gue Kayaknya Sombong banget Karena channel gue masih kecil Jadi Ya Kalau mau nongkrong Silakan Temuin gue Di tempat nongkrong Biasanya Yang gak tau Tempat nongkrong gue Biasanya Tontonin video-video gue Karena gue disitu Pasti nyebutin Gue bisa nongkrong dimana Nongkrong dimana Sip Ini dari Afizi HKS Kelebihan dan kekurangan MT25 apa bang? Emot ikon senyum Kelebihan dan kekurangan MT25 Itu gak bakal gue jauh disini Karena gue udah bikin Video yang spesial Untuk menjawab Penang-penang seperti ini Yang berhubung dengan MT25 Ditunggu aja Betul Kalian cek deskripsi Atau Video ini Di atas ini Jadi yang edit Disini 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 pijak kesini Motor yang paling diinginkan Motor apa bang? Dari Yusuf Muharram Yang paling diinginkan itu Motor Apa ya? Gue tuh Paling pengen tuh Pertama Speed Ripple Triumph Speed Ripple Atau S1000R Dari BMW Itu yang paling gue suka SB Vlogs Bang Hello MT-nya mau dijual gak? Lo mau beli gak? Berani bayar berapa? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Hot City Hot City ini sekarang channelnya Kevin Jonathan MV Resepnya punya badan se-seksi itu gimana? Doa mas Doa sama Mendengkangen Pasti jadi kayak gini Tangan Ben Eh bukan Apaan itu? Otok bos Gak takut Gak takut EJGOM Mother Vlog EJGOM Mother Vlog EJGOM Mother Vlog Bang Farhi kenapa helm kita modelnya sama ya? Karena gue pengen bikin AJGOM Cabang Surabaya Kan AJGOM itu sebuah franchise Gue bilangnya franchise Gue mau bikin AJGOM Cabang Surabaya Supaya AJGOM lebih banyak lebih terkenal Jadi kayak ini ya berarti ya? Kayak chapter gitu? Iya AJGOM chapter Surabaya Kayak gitu benar 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 Hidup club Club ya Terus dari Ikhlas Fitro Terakhir kali berasa ganteng kapan? Saat gue bikin video ini? Gue ganteng terus bos Perannya Sorry sorry gue ganteng terus 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 Kayak nih Eko Didi Febrianto Sebelumnya Kalau itu Wih coba 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 Panjang banget sumpah Ini dari Eko Didi Febrianto Sebelumnya comrade Ya for 2000 plus plus subscriber Mas Bro Pakri Apimutu Makasih makasih Pertanyaan pertama Kenapa pilih helm MTX Dan yang kedua Berapa lama Proses rendering video vlognya? He he thanks Kenapa milih MTX? Karena Itu gratisan dari Motor MT25 Jadi Ya udah Helm seadanya gue pake Yang penting gue bisa ngevlog Terus Terus Poses Lama nya rendering itu berapa lama Tergantung video lu Berapa menit Durasinya Terus Berapa Apa Kualitasnya tuh Berapa fps Berapa pixel segala macem Tapi Kalo di laptop gue sendiri Karena laptop gue laptop kuat Mungkin sekitar 20 menit Setengah jam Itu buat rendering video Rata-rata segitu Cukup 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 Jadi MT nya Itu aja Itu Itu Pertanyaan kayak gitu Bakal gue jawab Apa Bakal gue jawab dengan menggunakan video gue yang spesial Nanti gue bakal bikin Video spesial tentang motor gue Di atas sini Jadi ditunggu aja Kalau disini belum ada Berarti tulisannya coming soon Iya coming soon Terus Peran berikutnya dari Alfian Adam Fafi Udah move on dari si Jiker bang? Alhamdulillah udah Karena udah gak lama kan gue gak Gak ngeliat kabar Jiker Karena Jiker itu kan Gue jual Tapi gue tau dari temen gue Supaya temen gue Yang jual pretelan Jadi modelnya tuh Karena udah lama gak ketemu Dan udah keenakan sama Mitu Jadi alhamdulillah sudah mukon Dari Reina D. Lawrence Congrats bang Paling suka gue sama Lagu intronya Thank you Thank you Question pertama Prihal MT25 Ada suka dukanya gak naik MT25 Kalau boleh tau apa aja Dan apa yang lo suka Dan yang lo kurang nyaman sama MT25 Ini sama Peranyaannya bakal gue jawab Dengan video nantinya bakal gue bikin tentang Mitu Tentang motor gue sendiri Bakal gue bikin video spesial Oke ini ada question 2 Ini dari dia juga Kapan dual vlognya nih bang? Ada rencana dual vlog gak? Mungkin sama pacar gitu Rencana ada Tapi kayaknya gak sama pacar Karena Kan pacar gue gak usah ngomong Kan pacar gue udah gini pakiran Lagi gue matiin Krik Krik Pertanyaan berikutnya Dari NormanNR Kenapa Gak milih Kawasaki Z250 bang? Z250 ya Kenapa gue gak milih Z250 Karena Sudah dipakai sama DanSori Wow bener banget bro Bacat 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 Terus Pertanyaan berikutnya Dari Raditya Jantra Pradipta Suka dukanya jadi motor vlogger atau bang? Suka dukanya jadi motor vlogger adalah Sukanya karena kita bisa sharing apa yang kita rasakan Apa yang kita rekam Apa yang kita jariin sama kita Dukanya adalah Jadi banyak orang kepo sama kita Banyak orang yang pengen tau Eh Kehidupan pribadi kita itu Jadi banyak yang pengen tau Itu sebenernya annoying banget Buat gue pribadi tuh annoying Karena Ya hidup-hidup pribadi gue Hidup ya YouTube gitu Jangan-jangan dicampur adukan gitu sih Karena mulai bayang nanya bang rumah dimana bang 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 Pacar ada dal bang Bang ukuran baju udah dal bang Banyaknya kayak gitu Gue paling gak suka Ayo Pertanyaan berikutnya Dari Muhammad Yusuf S Mending boncengan sama Lips Moto atau TGR Lips Moto atau TGR Gue prefer sama Anjing susah Susah Prefer sama TGR Kenapa gak sama Lips Moto? Karena Berat Oke Gue udah berat Motor gue berat Lips Moto berat Motor gue gak usah lari dong Jadinya apa ya? Nah iya Pertanyaan selanjutnya dari Alfredo Hermawan Nanya apa aja kan? Terakhir gak emosi di jalan kapan? BTW Congrats Terakhir Oke makasih udah kasih tanyaan Terakhir gak emosi di jalan ya? Terakhir gak emosi di jalan kapan? Tadi sore Tadi sore gue bisa jadi dari daun emas Terus ke rumah gue sama Dan sore sama Tanah Moto Bex tuh Gue gak emosi Karena ada subscriber gue yang nyapa Itu bikin gue semangat lagi untuk memvlog Semangat untuk trading Jadi gak emosi Dari Husky CH Husky CH Bang Apa yang Apa Kalau mau jadi motor vlogger harus tau tentang motor Seperti mesin Atau yang lain Terus modal pertama inti buat memvlog apa bang? Kalau mau jadi motor vlogger harus tau mesin atau segala macam Menurut gue sih enggak Yang penting lu tau How to communicate with people Yang penting lu tau How to write safely Yang penting lu tau Apa ya Yang penting lu tau Tentang apa yang harus di share sama apa yang harus di share Terus modal pertama gue untuk ngvlog Mitu MT25 Kalau gak ada tau gak bisa motor vlogger Kalau gak ada motor Dari Fiki Syahputra Bang kenapa orang yang dendut lucu ya? Makasih loh ya Gue dendut dan gue lucu Eh lucu kan Lucu kan Anjeng Terima kasih 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 Terima kasih